Suatu hari pada masa revolusi kemerdekaan, sekitar pertengahan bulan Maret tahun 1949, Kapten Martinus, seorang anggota TNI yang sedang bergerilia, mengirim utusan untuk memberitahu Idam Khalid, seorang tokoh nadatul ulama. Tolong kasih ingat kepada guru Idam Khalid, dari sepion kita ada laporan bahwa sepion Belanda sudah mencatat nama beliau dan segala yang beliau kerjakan. Hubungan kita dalam gerilia sudah diketahui, mereka sudah yakin bahwa Pak Idam Khalid adalah anggota divisi 4. Cepat-sepatah lari Walaupun kami memerlukan untuk menjadi penghubung mencari senjata, obat-obatan, dan sebagainya, namun beliau tetap di luar. Nanti berbahaya, Belanda sekarang main tembak, isi dalam surat peringatan tersebut. Yudhi Latif menceritakan kisah itu dalam bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan. Ia mengutip memoir napaktilas pengabdian Idam Khalid. Tanggung jawab politik NU dalam sejarah. Sore itu Idam akan berangkat ke sekolah karena giliran mengajar sore hari. Tetapi mampir dulu di tukang arloji untuk memperbaiki jamnya. Kebetulan disitu ada orang yang sedang main catur. Ia sangat suka main catur. Seseorang kemudian mempersilahkan Idam Khalid untuk bermain catur dengan tukang arloji yang terkenal jago. Setelah permainan berjalan, Idam melihat tangan lawannya gemetaran. Ia pun bertanya sambil bercanda. Kenapa gemetar? Apa takut kalah? Tukang arloji itu melirik ke atas. Ketika saya menengok ke atas, wah bule sedang berdiri melihat kami. Kata Idam. Saking asiknya main catur, saya tidak sadar bahwa di sekeliling kami sudah diblokir oleh Belanda. Di samping saya ada tiga sampai empat tentara, bukan polisi. Idam Khalid kemudian berhenti main catur. Ia bertanya, Ada apa menir? Kami diperintahkan untuk membawa Tuhan. Tetapi saya diperintahkan pula supaya hormat, karena Tuhan adalah guru agama yang berpengaruh sekali. Kami juga diperintahkan menggeledah rumah Tuhan, kata tentara Belanda tersebut. Setelah dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, Idam lalu dibawa ke tangsi polisi di Amuncai, untuk menginap semalam di sana. Setelah itu, ia dijebloskan ke penjara. Ini pertama kali ia di penjara. Ia sudah siap sebagai resiko perjuangan, sebagaimana ayahnya telah mengingatkan. Cara kamu berjuang ini, Ham. Adalah calon penjara, kata ayahnya. Apa boleh buat rakyat mengharapkan saya, ayah, kata Idam. Ya hati-hatilah, pesan ayahnya. Setelah seminggu di penjara Amuntai, Idam dibawa ke kandangan. Ia dimasukkan ke sel CPN, atau Korps Polisi Militer Belanda. Ia dimasukkan ke sel bekas mengurung orang hutan. Jerujinya besar-besar, dan atapnya dari besi tebal. Jadi kalau siang hari rasanya seperti kue Bika Ambon yang dipanggang. Apalagi ia tidak pakai baju, hanya memakai celana pendek. Untungnya, Idam Khalid sendirian di sel tersebut. Sedangkan sel yang lain berisi 4-5 orang. Pada tembok pemisah yang tebalnya sekitar 20 cm, ada sebuah lubang kecil untuk berkomunikasi. Seseorang menyapa melalui lubang tersebut. Siapa di sebelah? Saya Idam Khalid dari Amuntai. Wah, guru juga ditangkap, katanya. Waduh, guru ditempatkan di sel yang keras. Idam dedekan. Kami tadinya di sini ada 7 orang. Sudah 4 orang yang ditembak mati oleh mereka, katanya. Idam menguatkan mereka. Yang tabah saja, kita ini berjuang. Kalau kita menang, Alhamdulillah, kita dapat dunia dan akhirat. Kalau mereka menembak, kita mati syahid. Jadi tawa kalah kepada Tuhan. Idam juga berpesan, rahasia gerilya jangan sampai bocor. Akhirnya, Indonesia menang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Selanjutnya, Kiai Haji Idam Khalid, tokoh Nahdlatul Ulama dari Kalimantan Selatan, berkiprah dalam politik nasional. Ia menuduki berbagai jabatan penting mulai dari wakil perdana menteri, menteri, ketua DPR, ketua MPR, dan juga ketua DPA. Idam Khalid meninggal dunia pada tanggal 11 Juli tahun 2010. Setahun kemudian, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada 2016, wajahnya tertera dalam uang NKRI baru pecahan Rp 5.000. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.